Halo, selamat gini hari kembali lagi dengan Buam Channel, salah satu channel yang membahas tentang Airsoft Kali ini gue kembali di toko Toysaurus STC Lantai 2 Gue ingin ngebahas apa, kita ikutin aja hari ini Eh, sebelumnya buat temen-temen yang cuma nonton doang, jangan lupa di subscribe Sekarang kita kembali ke topik utama kita, ngebahas tentang Airsoft Bentar gue ambil barang ya, stay tune Terima kasih telah menonton Ya, ini sekarang udah ada kardusnya Kardusnya adalah logo IWI Nanti gue jelasin, sembari kita buka isi dari kardus ini Oke, kita buka dulu aja Oke, mabro, setelah di-unboxing Sekarang di tangan gue sudah ada unit Tafor Nama lengkapnya adalah KWA Tafor IWI by lisensi Umarex Gue pengen sedikit cerita tentang unit asli dari unit replika ini Jadi, ini adalah senjata asli dari negara Israel yang diproduksi dan didesain langsung oleh produsen IWI Kepanjangan dari Israel Weapon Industry Nah, Umarex sangat bagus dalam replika senjata ini menjadi Airsoft dari mulai bahan, bentuk hingga markingnya Nanti kita lihat saja secara dekat apa aja yang dibuat oleh Umarex sehingga unit ini berasal unit real steel Oke, sekarang gue akan bahas satu persatu Kita mulai dari bahannya Kalau kita lihat ini secara dekat Nanti akan gue centers atau gue ambil teks secara dekat Bahannya ini mostly terbuat dari polimer Dari ujung depan sampai ujung belakang Tentu juga ada bagian-bagian terbuat dari metal Kita mulai dari bagian belakang unit ini Oke Di bagian belakang itu ada rubber pad Ini kita lihat rubber pad Jadi kalau kita aiming atau kita akan firing Taruh di puncak kita itu lumayan agak empuk lah ya Untuk bagian maju lagi ke depan Ini juga ada body pin Ada tiga body pin Di bagian popor ini Satu, dua, dan tiga Kalau yang paling atas itu untuk membuka Bagian rubber pad ini Untuk mengeluarkan recoil spring dan bolt carrier-nya Nanti bisa lo lihat di video Kemudian kita ke bawah Di bawah ini ada Lubang untuk mengaitkan sling Sling QD Bisa dicopot, bisa dipasang kembali Atasnya ini Tentu aja yang gue bilang tadi Umarex itu cukup canggih dalam Mereplika unit tavor Dari aslinya Terlihat dari markingnya yang cukup Keren lah ya Mirip dengan aslinya Kalau gue lihat di youtube-youtube tuh Aslinya memang ada markingnya juga Maju lagi ke depan Disini ada lubang bolt Tapi ditutup Nah yang dibuka adalah sebelah sini Samping sisi berikutnya Kenapa ditutup Ini bisa kita buka Dan kita pindahkan ke Lubang sebelah Dari unit ini Untuk penggunaan Orang-orang yang menggunakan tangan kiri Atau lefty Oke sekarang kita maju Lagi ke bagian tengah Dari bodi Unit ini Disini ada lubang Untuk ngebuka Bodi juga Jadi bisa disemble Ini ditarik atas Kita ngebuka barang ini Nah Salah satu ciri khas dari unit tavor ini Dari lubang empat ini Di bagian tengahnya Seperti tadi yang gue bilang Bahwasannya unit ini juga disebut Menggunakan sistem ambidex Apa sistem ambidex? Sistem ambidex itu adalah Bisa sistem yang Dipegunakan oleh airsoft Unit airsoft Untuk digunakan Baik pengguna yang pengguna tangan kanan Dan pengguna tangan kiri Misalnya Kalau kita lihat Dari bentuknya Dari gue bilang Ini ada bolt Ada di sebelah kiri dan kanan Kemudian ada Fairy mode Single Auto Dan burst Juga ada di sebelah bagian Kiri kanan-kanannya Lihat disini Kemudian juga ada Lubang sling QD Yang ada di bagian sisi dan kanan Dari unit ini Artinya Unit ini sangat Friendly bagi teman-temannya Menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Oke Sekarang kita akan membahas Dari fungsi fitur dari unit Staff 4 ini Bagian depan Ada charging handle Kemudian disini ada Magazine Release nya Dan disini ada Bolt cage Berbeda dengan unit M4 lainnya Maksudnya kalau unit M4 itu charging handle Bisa ada di bagian Belakang Atau tengah body Dan bolt cage nya itu Ada di Tengah body Biasanya Tapi kalau unit T4 ini Yang tadi gue bilang Dia berbeda Dimana bolt cage ada di bagian belakang Mic release nya ada di bagian tengah Begitu juga dengan Magazine nya Dan Trigger nya ada di bagian paling depan Nah ini adalah Unique dari unit T4 Sekarang kita lihat Bagi cara penggunaannya Jika Kita ingin Anggaplah ini sudah terisi penuh Kita masukkan Magazine nya Lalu kita kokang Seperti ini Nanti jika sudah habis Dia akan mengunci Ini yang disebut namanya Bolt locking Baru kita Bisa buka Magazine nya Setelah Anggaplah ini sudah penuh Kita masukkan kembali Dengan posisi charging handle Yang sudah ter Terkunci di bagian tengah Baru kita Pencet Bolt cage nya Kita ready Untuk bermain kembali Begitu Selama ini Tidak Ter Kunci di bagian tengah Dia tidak bisa dilepas Magazine nya Jadi kalau kita Membuka Anggaplah ini sudah kosong Baru kita bisa buka Magazine Magazine Release nya Dan dia bisa terbuka Seperti itu Oke unit ini Panjangnya 70 cm Dengan berat 3,6 kg Dan Magazine nya Muat Mencapai 36 BB BB FPS dari Unit T4 ini Sekitar 440 Tapi untuk memastikannya Nanti kita coba Sekarang kita sudah Sudah ada Krono nih bro Jadi kita bisa langsung Live Lihat Seberapa Besar FS dari unit ini Oke sekarang Gue ingin membahas Tentang Magazine nya Magazine dari Bawaan Unit T4 ini Itu juga terbuat Dari bahan Bolimer Tapi memiliki Berat yang cukup Kokoh Kokoh Ya kan Dan Kalau kita lihat Disini juga Dibuat Atau ada Marking dari Producein IWI Ya R Gue saya inggris IWI Cukup rapi Kemudian juga ada Tekstur dari Permukaan Magazine nya ini Oke sekarang mungkin Teman-teman bertanya Dengan unit seperti ini Untuk mengatur Hopup ada dimana ya Nah kita lihat nih Sekarang kita buka dulu Oke Nah Tolong kameramen Dibuka Deketin Oke teman-teman bisa lihat Setelah kita buka Bagian penutup Bolt nya Itu akan terlihat Disini Bagian ini itu Ada namanya Hopup Kita bisa mengatur Dengan menggunakan Pin yang Bawaan dari Unit ini Kita masukkan kesini Ke atas Dan ke bawah Untuk mengatur Settingan hopup nya Seperti itu Oke Kita tutup kembali Oke sekarang Kita akan coba Test firing Menggunakan BB Dan gas Supaya kita bisa lihat Langsung Bagaimana bunyinya Recoil nya Serta fps nya Oke bro Sekarang kita Akan test firing Sudah terisi Dengan BB Dan gas Kita bisa lihat TPS nya Dari sini Sekarang kita akan Test ke mode Auto Oke bro Tadi kita sudah lihat Test firing Dan segala macam Pembahasan tentang unit ini Jika ingin Langsung membeli unit ini Ada tersedia di Toysaurus Lantai 2 STC Jakarta Pusan Kalau ingin tanya-tanya Dulu Bisa lihat di Instagram nya Instagram nya itu Namanya Toysaurus Undersports Official Atau Facebook nya Toysaurus Kalau pengen langsung Tanya jawab Lewat WA Juga ada Lu bisa lihat Tempat WA nya Di sebagian Footer dari setiap Masing-masing Desain Dan tentunya Unit yang tersedia Di Toysaurus Sudah legal Dengan adanya Grafir Di basing-basing Bodi unitnya Jadi tidak perlu Kewatir lagi Tinggal tanya jawab Bisa datang langsung Dan bisa Langsung Waktu pelan Oke See you Di next video berikutnya Dadah